Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Gekolovers Sahabat dan Gekko dimanapun kalian berada Kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita Yang akan selalu membahas seputar reptil Kecil imut dan lucu Leopard Gekko Di video kali ini kita akan membahas Bagaimana caranya merawat Baby Gekko yang baru menetas nih guys Pengen tau langkah-langkahnya seperti apa Yuk simak terus video ini ya guys Kebetulan di farm Ada telur yang menetas nih guys Kita cek dulu ya Hello baby Welcome to the world Yuk kita lanjut aja Kita pindahkan ke Kandang buat dia ya guys Kita persiapkan dulu kandangnya Oke langkah pertama Kita harus siapkan dulu boxnya Untuk kandang si bayi Gekko nih guys Saat ini saya gunakan box Ukuran 3500 mili ya guys Kita berikan alasnya Menggunakan alas tisu nih guys Kalau untuk baby biasanya Saya menggunakan alas tisu Nah setelah kita sudah alasi Karena disini tidak ada spray Jadi saya akan gunakan air secukupnya untuk membasahi atau memberikan kelembaban untuk si baby Gekko tersebut guys Tidak usah banyak Kita cukup kasih sepertiga dari ukuran kandangnya atau pas di ujung-ujungnya aja guys Karena fungsinya kita basahi ini Untuk menjaga kelembaban Selain itu juga untuk minum si baby Gekko Kalau dia sedang haus guys Setelah kandangnya siap Kita langsung pindahkan aja guys Baby Gekko nya ke Dalam kandang Kita pindahkan pelan-pelan Karena baby Gekko ini masih agresif ya guys Nah Tinggal kita taruh disini Nah Satu lagi nih guys Kalau kita memindahkan baby Gekko dari media inkub ke dalam kandang Jangan pernah sesekali memegang ekornya ya guys Karena bayi Gekko ini masih sangat sensitif Dia akan merasa terancam dan memutuskan ekornya Jadi sayang banget kalau Kita salah Menangani atau usah memindahkan baby Gekko ke dalam kandangnya Dengan cara memegang ekornya Setelah baby Gekko ini dipindahkan ke kandang Kita diamkan saja dulu ya guys Jangan dipegang-pegang dulu Kita hanya bisa menikmatinya Melalui visual saja nih Kita lihat-lihat aja Nggak boleh kita pegang-pegang Karena Seperti yang saya bilang tadi Baby Gekko ini masih sangat sensitif ya Kalau kita salah-salah pegang Nanti dia merasa terancam dan memutuskan ekornya Itu sayang banget guys Walaupun ekornya bisa tumbuh lagi Tapi tumbuhnya itu tidak sempurna seperti ekor aslinya Nah buat kalian yang bertanya-tanya Kapan baby Gekko ini pertama kali makan Gekko baby ini makan itu biasanya setelah 3 atau 4 hari ya Pokoknya kita lihat tandanya itu gampang kok Ketika dia poop pertama Atau setelah dia shading ya Shading itu ganti kulit Nah ini juga alasannya kenapa Kita berikan air di Di kandangnya ini di ujung-ujungnya aja Itu agar Gekko nya juga mudah untuk ganti kulit ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa di klik tombol like Comment dan juga subscribe channel ini Tolong dibantu agar channel ini bisa terus berkembang ya guys Jangan lupa Nyalakan juga loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari Nenggeko Channel ini guys Oke sekian dulu video kita kali ini Maju terus Leopard Gekko Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Ciao